Sebetulnya Jabodetepik punjur, nggak ada yang baru. Mungkin kenapa menjadi penanggung jawabnya adalah WAPRES, karena kan kita tahu Presiden akan di IKN. WAPRES katanya di sini. Artinya buat kita itu nggak ada yang baru aglomerasi itu. Tinggal, oh sekarang berarti tugas utamanya ada di wakil Presiden. Ini nggak ada urusan partai, ini urusan kepemerintahan. Siapapun Presiden dan wakil, kita usah itu adalah pilihan kita. Suka nggak suka. Harus kita siap. Artinya buat saya nggak menjadi aneh kerjasama di konsep Jabodetepik punjur ini. Lalu hari pertama kampanye ini memang langsung fokus menyampaikan inti-intinya kepada masyarakat. Ya karena gini, kita kan waktu mepet, dua bulan. Karena itu kita masuk kepada inti, makanya kita nggak mau berat-berat. Kita hadapin yang memang masyarakat hadapin aja. Nggak usah kita mimpin, mindain gedung. Nggak usah deh, kita mikirin benerin got aja dulu. Supaya nggak mampet di depan rumah kita. Intinya seperti itu. Karena kita sadar, kayak sekarang Mas Peram nggak bisa ikut ke saya. Karena kita bagi tempat kan, kalau nggak habis waktu kita gitu loh. Bang Dul, ini kan Mas Peram dan juga Bang Dul ini bisa mendapatkan hotel efek dari suara Pak Anies gitu. Apakah nanti saat kampanye akan mencoba untuk berkampanye di Lumbung Suara Pak Anies ke depannya Bang Dul? Di sini Lumbung Pak Anies. Di Jakarta Utara? Oh iya kenapa tidak itu. Jangan lupa loh, Bang Anies Ahok itu warga Jakarta. Yang harus kita kunjungi semua. Gitu. Nanti pembagian tugasnya akan seperti apa sih pada saat kampanye mungkin ada spesifikasi? Nggak ada. Artinya begini, kita paham. Maaf nih, ini barangkali yang spesifik ya. Anda bertanya spesifikasi, ada potensi 51% itu Gen Z. Itu mesti digarap secara spesifik. Kalau Anda bertanya spesifik, kami ini kan, apa sih gue nih apa, generasi apa? Bom ya? Udah tua, udah tua kan. Artinya ini ada tim-tim khusus yang untuk kesana. Tapi bukan berarti kita nggak ketemu. Mungkin mereka tahu, maaf, dia tahu si Dol, tapi dia nggak kenal Rano-Rano. Kita kenalin, si Dol siapa? Oh begitu lihat, oh Rano-Rano ternyata pernah jadi Dubas Unicef. Dia kaget, kok ada orang Indonesia jadi Dubas Unicef? Untuk Indonesia, maksudnya gitu loh. Singkat kata itu menjadi spesifik. Untuk strategi kampanye menarik suara Gen Z ini berarti akan lain? Post-merik, 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 post-merik? Pasti, mau nggak mau. Cuma saya minta maaf, mungkin Gemoy saya nggak bisa terlalu luas gitu loh. Tapi itu bagian yang katanya begitu. Yaudah, mungkin kita lihat kan, maaf nih. Kita punya atribut, kaos, macem-macem. Artinya apa? Ini masyarakat loh, bukan kita loh. Mereka bikin EI segala macam, ya kampung sini loh beda. Ini begini, nggak ada apa pakai. Kampung lain karena apa? Punya kebanggaan. Yang penting apa? Jakarta bergerak. Jakarta menyalah, itu aja ini. Bang Duh, kalau nggak ada Jakarta sebelum-sebelumnya kan, pas PDP itu identik ngeja kotak-kotak. Sekarang kan Bang Duh kayaknya... Kehabisan baju. Identik orang itu. Nggak, kita kehabisan baju, makanya kita bajunya bebas. Pakai sendal jepit aja. Oke ya? Yo, thank you, thank you. Ya artinya begini, setiap kita ini akan, setiap kita akan berusaha menang satu putaran. Ya kalau standar satu putaran kan 51 persen. Pasti standar kita semua yang begitu. Realitanya gimana? Kita lihat aja. Maka itu kita perlu gerakan masyarakat. Ya? Gini nih, ini kawan-kawan, kawan begitu dia bikin sendal jepit, gue ketawa, gini, ya maaf, saya bukan kadang-kadang. Kalau di rumah, siapapun tamunya pasti saya pakai sendal jepit. Mungkin ini, Bang Maskor idenya, kenapa lu bikin sendal jepit? Ya kan gue lihat, abang, kalau nerima tamu pakai sendal jepit. Ya gue di rumah, gue begitu. Emang sinetron Indonesia di rumah pakai sepatu. Oke, ayo, makasih ya. Sebetulnya Jabodetetepik punjur, nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Mungkin kenapa menjadi penanggung jawabnya adalah WAPRES, karena kan kita tahu Presiden akan di IKN. WAPRES katanya di sini. Artinya buat kita itu nggak ada yang baru agumerasi itu. Tinggal, oh sekarang berarti tugas utamanya ada di wakil Presiden. Tapi kan ini hubungan PDG dan wakil perangannya kurang baik. Ini gimana? Ini nggak urusan partai, ini urusan kepemerintahan. Siapapun Presiden dan Wakil. Kita, itu adalah pilihan kita. Suka nggak suka. Harus kita siap. Artinya buat saya nggak menjadi aneh kerjasama di konsep Jabodetepik punjur ini. Lalu hari pertama kampanye ini memang langsung fokus menyampaikan inti-intinya kepada masyarakat. Ya, karena gini. Kita kan waktu mepet. Dua bulan. Karena itu kita masuk kepada inti. Makanya kita nggak mau berat-berat. Kita hadapin yang memang masyarakat hadapin aja. Nggak usah kita mimpin, mindahin gedung. Nggak usah deh. Kita mikirin, benerin God aja dulu. Supaya nggak mampet di depan rumah kita. Intinya seperti itu. Karena kita sadar, kayak sekarang Mas Peram nggak bisa ikut ke saya. Karena kita bagi tempat kan. Kalau nggak, habis waktu kita. Bang Dol ini kan Mas Peram dan juga Bang Dol ini bisa mendapatkan kotel efek dari suara Pak Anies gitu. Apakah nanti saat kampanye akan mencoba untuk berkampanye di Lumbung suara Pak Anies ke depannya Bang Dol? Di sini Lumbung Pak Anies. Di Jakarta Utara? Oh iya, kenapa tidak? Jangan lupa loh. Bang Anies Ahok itu warga Jakarta. Yang harus kita kunjungi semua. Nanti pembagian tugasnya akan seperti apa sih pada saat kampanye? Mungkin ada spesifikasi? Nggak ada. Artinya begini. Kita paham. Maaf nih, ini barangkali yang spesifik ya. Anda bertanya spesifik. Ada potensi 51% itu Genzi. Itu mesti digarap secara spesifik. Kalau Anda bertanya spesifik. Kami ini kan, apa sih? Gue nih apa, generasi apa? Boom ya? Udah tua, udah tua kan. Artinya ini ada tim-tim khusus yang untuk kesana. Tapi bukan berarti kita nggak ketemu. Mungkin mereka tahu. Maaf, dia tahu si Dol, tapi dia nggak kenal Rano-Rano. Kita kenalin. Si Dol siapa? Oh begitu lihat. Oh Rano-Rano ternyata pernah jadi. Dubas Unicef. Dia kaget. Kok ada orang Indonesia jadi Dubas Unicef? Untuk Indonesia maksudnya gitu loh. Singkat kata itu menjadi spesifik. Untuk strategi kampanye menarik suara Genzi ini berarti akan lain? Post-merlain? Pasti, mau nggak mau. Cuma saya minta maaf. Mungkin gemoy saya nggak bisa terlalu luas gitu loh. Tapi itu bagian yang katanya begitu. Yaudah, mungkin kita lihat kan. Maaf nih. Kita punya atribut, kaos, macam-macam. Artinya apa? Ini masyarakat loh, bukan kita loh. Mereka bikin EI segala macam. Kampung sini loh beda. Ini begini. Nggak ada apa pakai. Kampung lain karena punya kebanggaan. Yang penting apa? Jakarta bergerak. Jakarta menyalah. Kehabisan baju. Nggak, kita kehabisan baju. Makanya kita bajunya bebas. Pakai sendal jepit aja. Oke ya. Thank you, thank you. Ya, artinya begini. Setiap kita ini akan berusaha menang satu putaran. Ya kalau standar satu putaran kan 51 persen. Pasti standar kita semua begitu. Realitasnya gimana? Kita lihat aja. Maka itu kita perlu gerakan masyarakat. Ya. Bikin kenapa ada ke pasar bang? Gimana? Kenapa tadi pakai sendal jepit loh? Gini nih. Ini kawan-kawan. Kawan begitu dia bikin sendal jepit. Gue ketawa gini. Ya maaf, saya bukan kadang-kadang. Kalau di rumah. Siapapun tamunya pasti saya pakai sendal jepit. Mungkin ini bang Maskor idenya. Kenapa lu bikin sendal jepit? Ya kan gue lihat abang kalau menerima tamu pakai sendal jepit. Ya gue di rumah gitu. Emang senetron Indonesia di rumah pakai sepatu. Oke ya, ayo makasih ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.